Misteri bayangan setan jilid 6. Kiranya mereka berdua bukan lain adalah sakih dari Partai Butong P beserta Ciat Hun Kiam Sihawan. Begitu Tan Kiyabeng tersadar bila orang yang baru saja diserang adalah kedua orang kawannya tak terasa lagi dengan. Perasaan sedih ia menarik kembali serangannya lalu menghela nafas panjang. Hehehe tidak kusangka perjalanan Sia Aukte mendatangi gulun pasir kali ini hanya mendatangkan rasa perjalanan untuk selama-lamanya. Begitu selesai ia berkata, air mati sudah bercucuran dengan derasnya. Apakah Suhumulok Tai Hiap telah menemui bencana tanya sakih berdua dengan perasaan sangat terperanjat. Dengan amat sedih Tan Kiyabeng menggeleng. Suhu kalian bersama-sama dengan ayahku kena dikurung selama 10 tahun lamanya di dalam gua batu oleh orang-orang isana kebuang emas. Tidak disangka sewaktu mereka berhasil meloloskan diri dari kurungan ketiga orang tua itu bersama-sama telah kehabisan tenaga sehingga menemui ajalnya. Sembari berkata ia menuding ke arah ketiga sosok mayat yang menggelepak di atas tanah pada mulanya baik sakih maupun si huan yang sedang pusatkan seluruh perhatian untuk bercakap-cakap dengan Tan Kiyabeng sama sekali tidak ambil perhatian terhadap keadaan di sekelilingnya. Kini setelah ditunjuk oleh pemuda tersebut tanpa terasa lagi sinar meti mereka pun bersama-sama dialihkan ke arah yang ditunjuk. Sebentar kemudian mereka berdua merasakan jantungnya hendak meledak diiringi suara jeritan yang amat keras. Mereka berdua sama-sama menubruk ke arah jenazah suhaunya masing-masing dan menangis terseduh-seduh. Hanya di dalam sekejap meti suasana di sekeliling tempat itu telah diramaikan dengan suara isak tangis mereka bertiga yang saling susul-menyusul, suasana begitu murung, dan penuh diliputi kabut kesedihan. Sejenak kemudian mendadak sakih sambil mengusap kering air matanya meloncat bangun. Majikan isana keburang emas berbuat begitu kejam terhadap suhu, dan ternyata menggunakan care yang amat rendah menghadapi orang-orang bulim, aku orang sisak bersumpah tidak akan berdiri bersama-sama dengan dirinya teriaknya keras. Sihawan pun dengan cepat meloncat bangun menyambung kata-kata sakih dengan nada yang amat benci, sakit hati terbunuhnya suhu aku orang sisi pasti akan menuntutnya kembali, bila mana kakak berdua tiada urusan lain lagi bagaimana kalau sekarang juga kita berangkat dan menyerbu ke dalam isana keburang emas untuk membasmi setiap orang yang kita jumpai. Setelah melewati beberapa saat lamanya, Tan Kiyabeng berhasil menenangkan kembali pikirannya, mendengar perkataan dari kedua orang saudaranya itu ia menyeletuk. Untuk sementara waktu kalian berdua janganlah terburu nafsu, kita harus mengubur dulu jenazah ketiga orang tua ini kemudian baru merundingkan tindakan kita selanjutnya. Demikianlah, mereka bertiga bersama-sama kerja keras menggali tiga buah liang untuk mengubur ketiga sosok jenazah orang tua itu kemudian mengangkat pula sebuah batu cadas yang amat besar dengan Tan Kiyabeng yang mengerahkan tenaga dalam mengukir beberapa tulisan di atasnya. Tionggo Ansem Kiyamhek, Chosulie Tiangcing, Tiapok Tutiang, Leng Xiaow Kiyamhek terkubur di sini setelah semua urusan dibereskan, pertama-tama Tan Kiyabeng lah yang buka suara. Saudara-saudara sekalian, lebih baik menantang bertempur dengan pihak isana keburang emas secara terbuka atau secara diam-diam. Kita melakukan tindakan pembalasan tanyanya. Sinar Matu Sak'i berkilat. Kita tantang saja majikan istana keburang untuk bertanding secara terbuka teriaknya terburu babsu. Kini ketiga orang tua sudah menemui ajalnya apa yang perlu kita takuti lagi dari pihak mereka. Maka perkataan dari Sak'eng sedikit pun tidak salah sambung si Huan membenarkan perkataan kawannya. Pada tempo dulu, dikarenakan jejak mereka tiga orang tua masih tidak jelas dan kita takut pihak isana keburang emas turun tangan jahat terhadap mereka. Kita merasa ragu-ragu untuk bertindak. Kini kesusahan sudah lewat, apa yang perlu kita takuti lagi lebih baik kita kerjakan secara terus terang saja haaa, 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 maksud hati dari hengtai berdua persis seperti apa yang Chaiha inginkan Tan Kiyabeng tertawa keras. Mari kita tiga orang bekerja sama untuk membasmi bangsat-bangsat itu, sekalipun isana keburang emas merupakan telaga naga sarang macampun kita harus ganggu mereka sehingga kalang kabut demikianlah, dengan diiringi suara suitan yang amat nyaring bagaikan pekehkan naga-naga dari ketiga orang pemuda itu, dengan kecepatan laksana kilat mereka bertiga segera berangkat menuju ke isana keburang emas. Terhadap jalanan menuju ke isana keburang emas, Tan Kiyabeng sudah sangat hafal dengan dipimpin olehnya hanya di dalam sekejap saja mereka bertiga sudah tiba di depan pintu isana keburang emas. Suasana di sekitar sana terasa amat sunyi hening tak kedengaran sedikit suara pun bahkan sesosok bayangan manusia pun tidak nampak. Angin bertiup sepoi-sepoi membawa hawa dingin yang menggidikan, suasana pun terasa semakin menyeramkan lagi di sekitar sana. Mereka bertiga dengan cepat menghentikan gerakan di depan pintu setelah dinanti beberapa saat lamanya masih belum kelihatan juga sesuatu gerakan si Chiat Hun Kiam Si Hwan lah pertama-tama yang tak dapat menahan sabar. Bagaimana kalau kita terjang saja ke dalam teriaknya keras? Jangan bertindak gegabah. Tan Kiyabeng menggeleng. Lebih baik kita mohon bertemu dengan pakai aturan kemudian menantangnya secara terbuka selesai berkata ia lantas kumpulkan hawa murninya ke dalam tenggorokan lalu berteriak ke arah dalam dengan suara yang lantang. Ahli waris dari Tionggoan Sem Kiam Hek, Tan Kiyabeng, Sa'i serta Si Hwan sengaja datang membayangi majikan keburang emas. Harap kalian suka membuka pintu untuk bertemu suara yang disalurkan keluar tidak begitu keras, tetapi setiap patah kata bergema dengan amat tegas dan nyarinya di tengah udara. Sa'i sekalian segera tahu, bila pemuda itu sudah menggunakan semacam ilmu menyampaikan suara yang amat lihai. Tidak selang beberapa saat kemudian mendadak dari tempat kejauhan berkumandang datang pula suara yang amat nyaring dari seseorang. Aha, kiranya ada tamu terhormat yang berkunjung datang. Bila mana aku kongbun surada terlambat menyambut harus kalian suka memaafkan perlahan-lahan pintu besar yang terbuat dari besi itu terpentang lebar-lebar, sicilan perkong sansu dengan memakai pakaian perlente dan wajah yang cerah muncul dari balik pintu. Ah ah ah, angin apa yang telah meniup kalian bertiga jauh-jauh dari daerah Tionggoan berkunjung kemari sapanya sambil menjura. HMM. Buat apa kau berpura-pura tanya setelah tahu potong tan kia beng sambil mendengarkan suara dengusannya yang amat dingin. Berarti kedatangan Caiha ke gurun pasir bukankah sudah diketahui oleh kalian orang-orang isana keburang emas Cilanpek, yang mendengar jawaban itu semula rada melengak tetapi sebentar kemudian ia sudah tertawa terbahak-bahak kembali. HAA, 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 pada beberapa hari ini Siao Teh jarang sekali keluar pintu, aku memang benar-benar tidak tahu akan urusan ini kepada Saki serta si hawan. Ia pun lantas merangkap tangannya menjura. Entah saudara berdua anak murid dari partai mana harap Tan Heng suka memperkenalkan. Oh, mereka berdua adalah kawan kawah karibku, yang ini adalah Saki Heng anak murid dari Tiat Bokto Oti yang sedang. Saudara ini adalah si hawan Heng ahli waris dari Leng Siao Kek buru-buru tan kia beng memperkenalkan kedua orang kawannya. Ia merandek sejenak, kemudian sembelari tertawa panjang tambahnya, terus terang saja aku katakan si Cusulieti yang cintan culiang adalah ayahku, ini hari sengaja dengan mengajak Sak Heng serta si Heng kami datang berkunjung ke isana keburang emas dengan tujuan hendak membereskan hutang-hutang darah kita dengan suhumu, sekali lagi Cilanpek dibuat melengak oleh perkataan tersebut. Pada sepuluh tahun yang lalu si Cusulieti yang cintan culiang bersama-sama Tiat Bokto Oti yang serta Leng Siao Kiam Hek pernah datang berkunjung ke gulun pasir dan mengadakan pertandingan ilmu pedang dengan suhuku selama tiga hari lamanya, setelah itu, setelah itu, Cilanpek jadi orang jujur, keras dan bijaksana, terhadap perbuatan suhunya majikan isana keburang emas menggunakan berbagai akal serta siasat untuk menghadapi musuhnya dalam hati merasa sangat tak puas. Terutama sekali Jikalau membicarakan peristiwa yang terjadi pada sepuluh tahun berselang, di mana suhunya menggunakan akal licik memancing ketiga orang jagoan pedang itu masuk ke dalam gua kuno saat ini ia merasa agak malu untuk menceritakannya kembali. Bersamaan itu pula ia sama sekali tak tahu bila ketiga orang tua itu akhirnya berhasil meloloskan diri dari kurungan dan menemui ajalnya. Setelah itu kalian lantas menggunakan akal memancing mereka memasuki gua perkut Yeuhang Tong, dan membiarkan mereka siang malam merasakan siksaan terhadap datangnya serangan kabut beracun, bukan begitu bentak si Cian Hun Kiam, si Hwan dengan keras. Mendengar suara bentakan tersebut, air muka Cilan Pak Kontan saja berubah hebat bila mana kalian ada maksud hendak menuntut balas terhadap persoalan ini, lebih baik lain kali saja setelah menemui suhuku sendiri, maaf Kong San Su tak dapat memberi jawaban, sahutnya. Kalau begitu, cepat perintahkan majikan Isana keburang emas untuk menggelinding keluar menemui diriku, teriak si Cian Hun Kiam si Hwan sembari menepuk-nepuk sarung pedangnya. Hahaha, bukankah kalian terlalu tidak pandang sebelah metel terhadap majikan Isana keburang emas Kong San Su tak dapat menahan hawa gusarnya lagi, ia tertawa terbahak-bahak. Jangan dikata pada beberapa hari ini suhuku lagi keluar istana pun setelah ada aku Kong San Su yang mewakili dirinya apakah saudara-saudara sekalian masih merasa kurang cukup sak ih kontan saja mengerutkan dahi, air mukanya berubah hebat. Terus terang saja aku beritahu kepadamu teriaknya keras. Karena terkurung selama 10 tahun lamanya di dalam gua dan setiap hari menderita serangan kabut beracun. Kini ketiga orang tua itu sudah menemui ajalnya. Kedatangan kami sekalian pada ini hari justru hendak menuntut balas hutang berdarah ini, Jikalau kau tidak mau segera mengundang majikan Isana keburang emas keluar menemui kami, he-he, he-he, aku takut Istana keburang emas segera akan menemui hari naasnya dan sebentar lagi akan berubah menjadi puing-puing reruntuhan Cilan Pak yang mendengar perbicaraan antara mereka semakin tidak karuan, takut gemasnya seluruh cambang di atas wajahnya pada berdiri bagaikan duri, matanya melotot bulat-bulat dan mendengus dingin tiada hentinya. Isana keburang emas sudah menjago seluruh gulun pasir selama puluhan tahun lamanya, selama ini tak pernah menemui seorang manusia yang begitu bernyali berani berbicara sumbar di depan pintu. HMMM Jikalau bukannya aku kongsansu melihat di atas wajah Tan Heng, aku segera akan menyuruh kalian menggelepak di atas tanah bermandikan darah, sereet. Dengan menimbulkan suara desiran tajam si Ciat Hun Kiam, si Hwan segera meloloskan pedangnya dari dalam sarung. HMM. Saudara sebagai anak murid majikan Isana keburang emas tentunya memiliki kepandayan ilmu silat yang sangat tinggi biarlah aku orang sisi cari gara-gara dulu dengan dirimu kemudian baru pergi menemui majikan Isana keburang emas guna perhitungan, bentaknya keras. Pada saat ini agaknya Cilan Pak pun tak dapat bersabar lagi, sepasang telapak tangannya yang besar kontan saja dipentangkan lebar-lebar. Heee, heee heee, jika saudara memang sudah merasa gatel, mari-mari, biarlah aku kongsansu melayani dirimu beberapa julus dengan mengandalkan sepasang telapak besiku ini, serunya pula sambil tertawa dingin tiada hentinya. Sejak peristiwa kereta maut dahulu boleh dikata pengalaman Tantia Beng mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam dunia Kangoung telah memperoleh kemajuan yang pesat, ia tahu Isana keburang emas sebagai sarang pihak musuh, sudah tentu terdapat pula banyak sekali jago-jago lihai. Tetapi keadaan yang dilihatnya pada saat ini sama sekali berbeda, bagaimana mungkin kecuali dua orang busu berdandan suku biaw yang menjaga pintu depan, hanya kelihatan kongsansu seorang saja yang munculkan diri menyambut kedatangan mereka? Kini setelah dilihatnya suasana semakin lama semakin menegang, si Ciat Hun Kiam Sihawan sudah saling tarik otok dengan Cilan Pak dan bila tidak dipisah sebentar lagi bakal berlangsung suatu pertarungan yang amat seru, buru-buru ia maju selangkah ke depan memisahkan kedua orang itu pada bagian yang berlawanan. Tunggu sebentar, jangan bergebrak dulu. Aku ada perkataan yang hendak disampaikan teriaknya keras. Kepada kongsansu sembari tertawa terbahak-bahak lantas tegurnya, saudara, kau sebagai seorang tuan rumah setelah kedatangan kawan dari tempat jauh bukannya mempersilahkan masuk dengan sikap hormat sebaliknya malah tarik urat dengan pihak tamu bahkan hendak menantang bergebrak pula, apakah kau tidak merasa sedikit keterlaluan? Sebetulnya siau teada maksud untuk bersikap demikian, kata kongsansu setelah melengak sejenak. Tetapi, berhubung Jin Heng ini terlalu memaksa hal ini, membuat aku jadi tergesak dan apa boleh buat. Tetapi kini, setelah Tan Heng memberi teguran maka meminjam kesempatan ini bagaimana kalau aku mempersilahkan kalian untuk masuk ke dalam minum teh dulu selesai berkata ia lantas menyingkir ke samping mempersilahkan para tetamu. Tan Kiyabeng buru-buru menjurah ke arahnya lalu dengan langkah lebar berjalan masuk ke dalam istana. Sakis serta si Huan yang tidak mengetahui obat apa yang sedang dijual dalam cupu-cupunya terpaksa mengikuti tindakannya ini dari belakang. Hanya sebentar saja mereka bertiga telah tiba di depan pintu istana kemudian masuk ke dalam istana tersebut. Kiranya Tan Kiyabeng yang melihat situasi di dalam istana keburang emas pada ini hari rada mengherankan, mendengar pula majikan keburang emas masih berada di tempat luaran belum kembali, maka dalam hatinya ia lantas mengambil keputusan untuk mengadakan penyelidikan atas keadaan yang sesungguhnya. Di samping itu ia pun mempunyai maksud hendak menggunakan pembicaraan nanti sedikit memancing dan mencari tahu jejak arisi penjagal selaksali Huhang serta Huxiaoqian, setelah itu baru mengambil tindakan selanjutnya. Oleh sebab itulah dengan paksakan diri menahan rasa sedih serta mangkel di dalam hatinya ia berusaha bersikap biasa. Kong San Su segera membawa mereka bertiga melewati sebuah jalanan kecil yang penuh ditumbuhi beraneka bunga langsung menuju ke dalam sebuah ruangan besar yang megah dan memancarkan cahaya ke emas-emasan. Ketika berada dalam perjalanan melalui jalanan kecil menuju ke ruangan tengah tadi, secara diam-diam Tan Kiyabeng sudah mengambil perhatian untuk memeriksa keadaan dari seluruh isana ke buang emas. Ia merasa di dalam bangunan besar yang amat megah ini suasananya amat sunyi, kecuali beberapa orang gusu-gusu berdendankan suku biau berjalan lalu-lalang di sana sama sekali tidak kelihatan jago-jago yang menyolok mat memunculkan diri. Tak terasa lagi dalam hati ia merasa rada bergerak. Ketika itulah Kong San Su mendadak tertawa terbahak-bahak. Ha-a-a, 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 walaupun aku Kong San Su dilahirkan dan dibesarkan di daerah gurun yang terasing, tetapi selamanya aku paling kagum akan kegagahan orang-orang Tionggoan. Tan Heng adalah naga di antara manusia. Hal ini semakin membuat Xiao Teh lebih kagum. Bagaimana kalau sementara waktu kita singkirkan dulu perlahan-lahan yang tidak menyenangkan untuk minum beberapa cawan arak ajaknya. Dendam kematian guru sama beratnya seperti dendam kematian orang tua, jikalau saudara masih tidak juga suka memanggil suhumu untuk keluar menemui kami. Maaf aku orang Sisi terpaksa akan mengumbar hawa amarah mendadak si Chiat Hun Kiam Sihawan meloncat bangun dari tempat duduknya. Chilan Pak pun merupakan seorang lelaki gagah yang berhati keras, setelah didesak berulang kali oleh Sihawan maka kesabarannya pun telah mencapai pada puncaknya, sepaang alis yang tebal kontan saja dikerutkan. Menghadapi urusan seperti ini aku rasa aku Kong San Su masih sanggup untuk mempertanggungjawabkan, jikalau si Heng masih terus menerus paksakan diri untuk mengundang keluar suku maka bagaimana jika tanggungjawab ini aku Kong San Su sendiri yang pikul serunya sambil meloncat bangun pula. Kalau begitu, maafkan aku orang Sisi tidak akan berlaku lagi, tanpa banyak komentar si Hwan segera meloloskan pedangnya dari dalam sarung. Sewaktu suasana hampir mencapai saat-saat kritis itulah mendadak dari balik ruangan berkumandang datang suara bentakan seseorang yang serak parau, berat dan menyeramkan. Manusia tidak tahu diri dari mana yang begitu berani mencari gara-gara di dalam isana keburang emas, agaknya sudah tidak doyan hidup lagi bersamaan dengan suara bentakan tadi terasalah angin ringan menyambar lewat, Tahu-tahu di dalam ruangan itu sudah bertambah dengan dua orang kakek tua yang mempunyai dandanan sangat aneh. Kong San Leng Uh tegurnya kemudian dengan kasar ke arah Cilan Pak. Apa sebabnya kau membiarkan bangsat anak kura-kura yang kurang ajar serta tak tahu adat ini gembar-gembor dan men mentang-mentang di dalam istana? Hei, 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 terhadap urusan ini aku Kong San Su percaya masih ada kekuatan untuk mengurusinya, kalian berdua pendindung hukum tak perlu banyak repot-repot sahut Kong San Pak dengan ada yang dingin, disertai Matt Mendeli. Salah seorang kakek tua berwajah putih jerih memelihara jenggot model kambing gunung serta memperdengarkan suara tertawa dingin tiada hentinya. Hei, 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 walaupun saudara adalah murid tertua dari majikan istana, tetapi aku si Im Hang Su sudah menerima pesan perintah dari majikan untuk menjaga keamanan istana aku tidak boleh tidak harus menegur dirimu juga serunya. Mendadak badannya bergerak maju ke depan menerjang ke hadapan si Ciat Hun Kiam Si Huan, bentaknya seram, kalian bertiga mendapat petunjuk dari siapa, berani datang kemari mengacau isana ke hubang emas? Si Ciat Hun Kiam Si Huan yang dibentak semacam begitu, kontan saja menggetarkan pedangnya kencang-kencang lalu tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 sudah lama sekali pedangku tidak menghirup darah, kali ini sengaja kami datang kemari untuk membagi-bagi angpau kepada kalian orang-orang isana ke hubang emas. Sereet dengan menimbulkan suara desiran yang sangat tajam pedangnya lantas dibabat ke depan, hanya di dalam sekejap matel bayangan pedang berkelebatan memenuhi angkasa mengurung seluruh ruangan. Kiranya pemuda tersebut telah mengeluarkan ilmu pedang pencabut sukmanya yang amat terkenal itu. Oh, haa, kiranya kau hendak mengandalkan sedikit kepandayanmu ini ejek Im Hang Su sambil tertawa seram. Ujung jubahnya lantas dikebutkan ke depan, segulung angin pukulan berhawa dingin dengan cepat mengulung ke depan, sedang seng tubuh dengan meminjam kesempatan itu menerjang masih di antara bayangan pedang, berusaha untuk merebut dari tangan pemuda tersebut. Sihawan jadi sangat terperanjat, kakinya segera bergeser pundaknya dibuang ke samping dengan mengikuti gerakan pedang berputar setengah lingkaran. Sereet Sereet di dalam sekejap mati ia mengirim tujuh buah serangan gencar, setiap jurusnya telah menggunakan hampir sepuluh bagian tenaga dalamnya. Karena bersikap gegabah hampir-hampir saja Im Hang Su kena terluka di tangan pihak musuh dan dalam keadaan yang amat gelusar. Sepasang tangannya lantas dipentangkan lebar-lebar, dengan gerakan mencengkeram, membabat, menangkap serta menghantam. Sekali lagi ia menerjang ke dalam bayangan pedang dengan menggunakan kekerasan. Demikianlah, di tengah kalangan seketika itu juga terjadilah suatu pertempuran yang amat sangat seru dan mengerikan. Setelah Im Hang Su turun tangan, Seng kakek lainnya pun ikut meloncat maju ke depan. Mari-mari-mari siapa yang ingin minta petunjuk dari aku si Seng Si Ong teriaknya keras. Sambil mencabut keluar pedangnya Sak Ih tertawa panjang. Haa, 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 menang kalah pun belum ditentukan, buat apa kau banyak bicara tidak genah cengeknya. Seng Si Ong segera mengerutkan keningnya, dengan congkak ia tertawa sinis. Bila mana aku tak berhasil mengalahkan dirimu di dalam sepuluh jurus, sungguh memalukan sekali aku sebagai seorang pelindung hukum isana keburang emas. Bagus kalau begitu mari kita lihat saja nanti serentetan cahaya pedang dengan cepat menyambar lewat, Sak Ih dengan menggetarkan berpuluh-puluh kuntum bunga-bunga pedang segera menyerang ke depan. Sejak mempelajari ilmu pedang dari Tian Liong To Tiang, boleh dikata tenaga dalamnya pada saat ini sudah memperoleh kemajuan yang sangat pesat, sudah tentu serangannya barusan ini luar biasa hebatnya. Begitu serangan ini tiba seketika itu juga memaksa Seng Si Ong mundur dengan terperanjat, pada saat itulah serangan pedang dari Sak Ih bagaikan mengalirnya air di sungai Wong Ha O O dengan gencar dan dasyat menggunung selapis demi selapis terus ke depan memaksa Seng Si Ong berkali-kali harus mundur ke belakang dengan sempoyongan. Tadi si orang tua itu sudah berbicara besar, kini belum sampai lewat satu jurus ia sudah kena terdesak mudur terus tanpa berhasil melancarkan serangan balasan, dari rasa malu ia menjadi gusar, di atas paras mukanya terlintas lah napsu membunuh yang meluap-luap. Di tengah suara suitan yang amat keras telapak tangannya segera digerakkan menyerang ke depan. Hanya di dalam sekejap metu angin pukulan menderu-deru bagaikan tiupan angin taupan, jelas kalau kepandaian silat yang dimilikinya jauh lebih tinggi satu tingkat dari kepandaian kakek Ing Hang Su. Oleh karena itu sekalian pun tadi berada dalam keadaan kritisi ia masih berhasil mengimbangi musuhnya. Kini kedua orang kawannya sudah bergebrak melawan kedua orang kakek tersebut, maka Tantia Beng pun ingin berpeluk tangan saja, ia pun segera bangun berdiri men ke arah Cilan Pak. Kedatangan Chai Hei sekalian pada ini kali sebenarnya bermaksud hendak menyambangi majikan isana keburang emas, apakah dia benar-benar keluar? Heng Tai suka memberi keterangan yang sejujurnya suhu memang betul-betul sedang pergi keluar dan tidak bakal kembali dalam waktu yang pendek. Chai Hei hanya bisa memberitahukan soal ini saja kepada saudara dan maaf persoalan lain tak bisa aku bocorkan. Chai Hei percaya perkataan dari Heng Tai pasti bukan kata-kata kosong belaka, cuma sesudah dari tempat jauh datang ke tempat ini bila mana mengharuskan kami pulang dengan tangan kosong. Hal ini patut disayangkan. Sudah lama aku dengar akan kelihayan ilmu Hang Mong Chi Hiemu yang telah menjago seluruh dunia Kang Ou, kini kepingin sekali Chai Hei minta beberapa petunjuk dari Heng Tai Haa, 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 kalau memang Tan Heng suka memandang diri Chai Hei sudah tentu Kong San Su akan menemani dirimu walaupun harus dengan mempertaruhkan keselamatan sendiri. Cuma saja di antara kita tiada ikatan dendam maupun sakit hati. Sudah tentu tidak usah pula melakukan pertarungan mati-matian. Bagaimana kalau kita batasi sampai saling menutul saja perkataan dari Heng Tai Barusan ini cukup membuktikan akan kegagahan serta kejujuranmu ujar Tan Kiya Beng tertawa. Jikalah kedudukan kita bukannya berhadap-hadapan sebagai musuh, kepingin sekali Siao Teh mengikat petali persahabatan dengan dirimu mari seranglah dulu di dalam percakapan itulah secara diam-diam hawa murninya telah disalurkan mengelilingi seluruh tubuh siap-siap melancarkan serangan ke arah pihak musuh. Tan Heng adalah pihak tetamu sedang aku sebagai majikan sudah seharusnya mengalah terlebih dulu. Silahkan Tan Heng turun tangan terlebih dahulu Cilan Pak sudah mengetahui jelas akan kehebatan ilmu kepandayan pemuda itu, maka walaupun di mulut berbicara sungkan-sungkan padahal secara diam-diam hawa murninya pun telah disalurkan pula untuk mengadakan persiapan. Tan Kiya Beng tidak sungkan-sungkan lagi, telapak tangannya dengan perlahan didorong ke depan melancarkan sebuah pukulan Sian Inkong Sahim Kang. Tan Heng, sungguh hebat sekali tenaga dalam muteriak Cilan Pak sambil menyingkir ke samping di atas paras mukanya masih tersungging akan suatu senyuman. Baru saja perkataan tersebut selesai diucapkan mendadak Tan Kiya Beng membalikan telapak tangannya dari pukulan berhawa dingin menjadi pukulan berhawa panas, lalu dengan mendatar dibabatkan ke depan. Seketika itu juga angin pukulan menyambar lewat bagaikan meledaknya gunung berapi. Melihat datangnya serangan yang begitu dasyat senyuman yang semula menghiasi bibir Cilan Pak seketika itu juga lenyap tak berbekas. Telapak tangannya buru-buru didorong ke depan mengunci datangnya angin pukulan itu, sedangkan tangan lainnya laksana sambaran kilat membabat ke arah jalan darah Cita Iliat. Tan Kiya Beng tahu jelas bahwa Kong San Su tidak memperoleh seluruh kepandaya ilmu silat dari majikan Isana ke hurang emas. Maka melihat dia bertempur sungguh-sungguh melihat pula serangan pukulannya hampir menyambar datangnya, mendadak tangannya didorong ke arah bawah. Telapak kirinya dengan menembusi angin pukulan musuh langsung mengancam jalan darah Cian Ching serta Tian Sian dengan menggunakan jurus Kiem Leong Sian Chau atau Naga Emas Unjuk Cakar. Diikuti dengan gerak tersebut badannya tiba-tiba membali, tangannya dengan gencar menghantam jalan darah Cang Bun Hiap. Jurus ini merupakan sebuah jurus serangan baru yang diciptakan pada saat itu pula. Hal ini kontan saja memaksa Cilan Pak terpukul mundur dua langkah ke belakang. Di luaran mereka berdua bicara dengan sungkan-sungkan dan saling mengalah. Tetapi kini setelah saling bergebrak siapapun tidak suka mengalah terhadap lawannya. Cilan Pak yang kena terdesak mundur dengan cepat maji kembali ke depan, sepasang telapak tangan dilayangkan ke muka mengirim serangan gencar. Hanya di dalam sekejap mati ia sudah membalas dengan sembilan buah pukulan sekaligus, seketika itu juga menjadi gaduh dan dipenuhi dengan sambaran angin yang meneru-deru. Melihat kejadian tersebut Tan Kya Beng segera merasakan hatinya bergidik, ia bersuit nyaring ilmu pukulan Siaw Sian Ciat Ciannya tanpa sungkan-sungkan lagi dikeluarkan mengiringi permainan pihak musuh. Ilmu pukulan kuno ini sungguh-sungguh luar biasa. Dasyatnya, kendati serangan angin pukulan dari Cilan Pak sangat kuat dan dasyat. Ternyata seluruh serangan tersebut berhasil kena terpukul punah juga. Mereka berdua yang satu adalah jagoan muda dari daerah Tionggoan sedang yang lain adalah jagoan aneh dari gulun pasir, saat ini masing-masing pihak telah mengeluarkan seluruh kepandayan untuk saling bergeberak. Semakin lama serangan-serangan mereka semakin cepat dan semakin sengit, hanya sebentar saja bayangan mereka sudah bergabung menjadi satu sehingga sulit dibedakan mana kawan-mana lawan. Angin pukulan meneru-deru berkelebat memenuhi angkasa membuat meja kursi beterbangan menumbuk tembok dan menimbulkan suara getaran yang santar. Tetapi, sungguh aneh sekali dari dalam isana keburang emas yang begitu besarnya. Ternyata hanya mereka bertiga saja yang unjukkan diri melayani mereka bertiga untuk bertempur. Perduli bagaimana ramai serta serunya pertempuran yang sedang berlangsung dari dalam ruangan ternyata tak kelihatan munculnya kembali orang keempat. Masing-masing pihak dengan memetpertahankan nyawa sendiri bertempur sengit kurang lebih satu jam lamanya, mendadak terdengar Chiat Hun Kiam meraung keras, pedangnya secara tiba-tiba ditusuk ke depan dengan sangat keras. Tanpa ampun lagi punda Im Hang Su kena tertusuk sehingga tembus sampai belakang punggung. Suara jeritan kesakitan segera berkumandang memenuhi angkasa diiringi suara gemerincingan yang sangat keras. Di antara perputaran badan yang amat keras itulah Im Hang Su ternyata berhasil menghajar putus sebilah pedang baja yang amat kuat itu menjadi berkeping-keping. Si Chiat sama sekali tidak menduga akan tindakan musuh ini, ia kena tertarik beberapa langkah ke depan dengan sempoyongan, dan mengambil kesempatan yang amat sangat baik inilah Im Hang Su dengan melarikan diri ke belakang. Sewaktu Im Hang Su dengan membawa luka tusukan melarikan diri ke arah belakang itulah, petarungan antara Sak Ih serta Seng Si Ong pun telah mencapai pada titik penentuan menang kalah. Kini omongan dari Seng Si Ong tadi terlalu mengibul, ia menyambar di dalam 10 jurus tentu berhasil mengalahkan Sak Ih, siapa sangka jagoan pedang yang masih muda ini walaupun usianya masih kecil tetapi ilmu pedangnya sudah berhasil dilatih mencapai pada puncak kesempurnaan. Kini setelah bergerak sebanyak 200 jurus bukan saja itu dapat bertahan atau menyerang sesuka hati bahkan semakin bergebrak semakin seru, pedangnya bagaikan pelangi yang mementang di langit meluncur tiada hentinya keempat penjuru. Hal ini kontan saja membuat Seng Si Ong saking heki serta gemasnya gembar-gembor tiada hentinya. Bangsat cilik kau jangan keburu bangga dulu, lihat saja nanti di dalam 3 jurus loho tentu akan berhasil mencabut nyawa anjingmu. Haa, 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 kalau begitu biarlah si Oya-Mu mengunggu aku kepingin melihat apa yang kau ucapkan itu betul atau salah. Mendadak pergelangan tangannya digetarkan cahaya hijau memancar keempat penjuru. Hanya dalam sekejap mati ia sudah mengirim 3 buah tusukan berantai. Di tengah kesiluan hawa pedang yang tebal suara suitan aneh berkumandang memenuhi angkasa, mendadak Seng Si Ong menerjang masuk ke dalam lingkaran bayangan pedang tersebut. Sambil membentak keras sepasang telapak tangannya bersama-sama didorong ke depan telapak kanannya dengan menggunakan jurus pin kucing teh atau kendang berkerut tanah menjerit menggetarkan pedang panjang di tangan sakih, sedang telapak kirinya laksana sambaran kilat membabat ke depan. Serangan yang muncul secara mendadak ini peduli dalam waktu maupun keadaan bagaimanapun sulit bagi semua orang untuk menghindari terpaksa pemuda tersebut memutar telapak tangannya satu lingkaran telapak kirinya laksana sambaran kilat segera menyambut datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras. Pulsaran angin menyebar keempat penjuru tubuh sakih tak kuasa lagi kena terdesak mundur empat, lima langkah ke belakang dengan sempoyongan, ia merasakan darah panas. Bergolak di dalam dadanya, hampir-hampir saja pemuda tersebut muntahkan darah segar. Walaupun Seng Siong sendiri pun kena tergetar mundur dua langkah ke belakang, tetapi dia yang sudah mempunyai niat mengadu jiwa setelah terdesak mundur, sekali lagi menerjang ke depan. Di tengah suara suitan yang amat memekikan telinga serangan kedua laksana sambaran kilat cepatnya kembali menerjang ke depan. Sakih terdesak terpaksa sambil menggertak giginya kencang-kencang ia membalikan telapak tangannya menyambut kembali serangan tersebut. Plaak di tengah suara bentrokan keras yang mendobarkan, tubuhnya sekali lagi terdesak mundur ke belakang. Dasar tenaga dalamnya memang sudah kalah satu tingkat jika dibandingkan dengan Seng Siong apalagi harus menerima pula dua kali bentrok dalam waktu yang singkat, tak kuasa lagi pemuda tersebut muntahkan darah segar, ia terluka dalam sangat parah. Melihat musuh ia muntah darah, dengan sangat bangga Seng Siong tertawa terkekeh-kekeh. Heee, heee, heee. Bangsat cilik, bagaimana rasanya sepasang telapak tangannya segera dipentangkan lebar-lebar kembali menubruk datang dari arah samping, di dalam serangan ini ia sudah menggunakan jurus kebanggaannya Pau Hau Ing Ha O O atau Harimau Ganas menyeberangi sungai. Angin berhawah dingin dengan cepat meluncur keluar membasahi tubuh pihak musuh, sekali lagi sakih membentak keras. Pedangnya membabat ke tengah udara membentuk segulung hawa pedang yang amat tebal kemudian laksana angin taupan meluncur ke depan. Seng Siong mengenali jurus ini merupakan jurus Ye U Heng Hang Hang dari ilmu pedang aliran Butong Pe Bila Mana dengan paksakan diri ia meneruskan tubuhkan tersebut walau Puan Sak Ih kemungkinan sekali kena terhajar olehnya, tetapi ia sendiri pun bakal terluka di bawah tusukan pedangnya. Terpaksa Seng badan yang sedang meluncur ke depan di rem setengah jalan, sepasang telapak tangannya buru-buru ditarik ke belakang sedang kaki lantas dirarik pinggangnya ditekuk, berturut-turut ia menggelinding beberapa dipak ke arah samping kanan. Pada saat itulah si Chiat Hun Kiam Sihawan sudah menubruk ke sisi tubuh Sak Ih sambil membimbing pemuda itu denat perasaan khawatir. Pertanyanya, Seng Heng, bagaimana dengan lukamu dari dalam saku dengan cepat Sak Ih mengambil keluar sebuah botol porselen dan memungut dua butir pil untuk dijejalkan ke dalam mulut, setelah itu ia tertawa terbahak-bahak tiada hentinya. Ha-ha-ha, 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 hanya sedikit luka ini saja masih belum cukup untuk mencabut nyawa Xiao Teh, Si Heng tak perlu merasa khawatir walaupun Seng Si Ong di dalam dua kali bentrokan tadi berhasil melukai Sak Ih, tetapi ia sendiri pun tidak memperoleh keuntungan yang besar. Kini melihat kedua orang pemuda tersebut dengan sepasang metu yang memancarkan cahaya. Tajam dan menyelangkan pedang di depan dada menanti kedatangannya, ternyata tidak berani meju lagi secara gegabah. Diam-diam ia menyalurkan hawa murninya mengelilingi seluruh tubuh lalu melakukan persiapan guna menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Kini, di tengah kalangan tinggal rombongan Tan Kya Beng serta Cilan Pak saja, mereka berdua yang masing-masing memiliki tenaga murni sangat sempurna setelah bergebrak sebanyak seratus jurus, memaksa pertempuran itu semakin lama semakin seru. Tak terasa lagi diam-diam Cilan Pak mulai berpikir dalam hatinya, HMM aku ingin melihat sampai seberapa lihainya tenaga dalam yang dia miliki. Kebetulan sekali pada waktu itu Tan Kya Beng sedang menyerang ke depan dengan menggunakan jurus Jiet Cheng Tiontian sepasang telapak tangannya bersama-sama lantas dibalik menyambut kedatangan serangan tersebut. Dengan cepat kedua gulung angin puklan bentrok menjadi satu diikuti suara ledakan yang memekikan telinga, berpuluh-puluh pusaran angin meneru-deru dan menyebar keempat penjuru. Ujung baju Tan Kya Beng yang lebar berkibar keras, sebaliknya pun Dak Cilan Pak kena keterjang sehingga bergoyang sedang wajahnya berubah jadi merah padam cambangnya pada berdiri. Tenaga dalam hengtai benar-benar luar biasa, bentaknya keras. Sekarang terimalah serangan dari Chai He. Telapak tangannya yang besar bagaikan tangan raksasa dengan mengiringi segulung tenaga luakang yang amat dasyat segera didorong ke depan. Segulung angin puklan yang hebat tiada taranya diiringi suara guntur membelah bumi, bagaikan gulungan ombak di tengah samudera yang menumbuk pantai, segera melanda ke depan. Sekalipun Tan Kya Beng mengetahui jelas bahwa mengadu tenaga dalam dengan pihak lawan hanya mendatangkan kejelekan saja terhadap mereka berdua, tetapi keadaan pada saat ini mirip dengan anak panah yang sudah dipentangkan di atas busur, mau tidak mau harus dilepaskan juga. Karnanya buru-buru ia menyedot hawa murninya panjang. Jikalau hengtai ada kesenangan, aku orang shitan sudah tentu akan mengiringinya, jawab pemuda itu lantang. Sereb. Ia pun mengirim satu puklan ke arah depan. Tetapi berhubung ia mengerti bagaimana sempurnanya tenaga dalam pihak lawan, maka serangannya barusan ini telah menggunakan delapan bagian hawa murni pek tiap sinkanya. Di mana angin puklan terbentur satu sama lain, di tengah udara kembali terdengar suara ledakan yang memekikan telinga sehingga membuat pasir dan abu beterbangan memenuhi seluruh tempat, dinding papan pada retak sedang masing-masing pihak kena terpukul mundur dua langkah ke belakang. Cilan pak dasar memiliki tenaga dalam yang dasyat luar biasa, selama hidupnya belum pernah ia menemui manusia. Yang sanggup mengadu tenaga sebanyak tiga kali dengan dirinya. Tidak disangka ternyata ini hari ia tak berhasil menangkan seorang pemuda lemah berdandankan seperti seorang pelajar semacam tan kia beng, tak terasa lagi perasaan ingin menang muncul di dasar hatinya. Mendadak ia tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Maaf terpaksa aku harus mengeluarkan langkah caturku yang terakhir katanya. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Justru siya memang berkeinginan hendak mencoba-coba kelihayaan dari ilmu pukulan Hang Mong Chiehiemu itu. Silahkan hengtai mengeluarkan seluruh kepandayan yang ada walaupun di luaran ia berbicara begitu padahal dalam hati diam-diam pikirnya, jikalau seorang anak murid isana keburang emas saja aku tak berhasil menangkan, lain kali aku harus mengandalkan apa untuk bergebrak melawan majikan keburang emas oleh karena itu keinginan pun untuk menang pun segera muncul di dasar lubuk hatinya. Diam-diam ia mulai mengumpulkan hawa murni dia hekkoan ensonnya mengelilingi seluruh tubuh, makin lama dari ubun. Ubunnya mulai muncullah segulung asap hijau serta asap putih yang semakin lama semakin menebal. Pada saat itu sepasang telapak tangan dari cilan pak pun dari merah menjadi hijau, dari seluruh tubuh secara samar-samar memancarkan asap hijau yang tipis membumbung tinggi ke angkasa, kakinya pun perlahan-lahan mulai bergeser ke arah depan. Jelas masing-masing pihak sudah berada dalam keadaan yang sangat tegang dan kritis sekali. Keadaan semacam ini siapapun bisa menangkap dengan jelas. Sak-i serta si hawan tidak lagi menggubris seng si ong, masing-masing dengan cepat menyebarkan diri ke sebelah kiri dan kanan berdiri dalam sikap siap-siaga, mereka bersiap apabila Tantia Beng menemui bahaya maka setiap saat mereka akan turun tangan menolong. Pada saat itu seng si ong pun sudah meloncat ke sisi cilan pak, sepasang matanya yang sipit dan aneh dengan amat tajam memperhatikan pemuda sak-sertasi yang ada di kiri dan kanan. Suasana tegang sedikit demi sedikit berlalu dengan cepatnya sekonyong-konyong. Cilan pak berteriak keras, sepasang telapaknya bersama-sama ditekan ke arah depan. Segulung asap hijau yang sangat tebal perlahan-lahan mengalir keluar, kelihatannya gerakan tersebut sangat lambat padahal Tantia Beng merasakan dibalik kelambatan tersebut terdapatlah suatu kaya kekuatan yang mahadasyat menekan terus ke atas padanya. Buru-buru sepasang telapak tangannya membentuk gerakan taihek di tengah udara lalu didorong ke arah luar, tenaga murni jahek kunien kan kunso tak dapat dibendung lagi dalam bentuk tenaga tak berwujud segera mengalir keluar menyambut datangnya serangan pihak musuh. Buru-buru begitu kedua gulung angin pukulan tadi terbentur satu sama lainnya, di tengah udara segera berkumandang suara ledakan yang mahadasyat. Pulsaran angin berputar bagaikan gang singan, suara ledakan yang memekikan telinga menimbulkan gelombang angin tekanan yang amat kuat membumbung jauh tinggi ke angkasa. Tak kuasa lagi atap-atap ruangan tersebut menjadi ambrol dan roboh ke atas lantai dan menimbulkan suara berisik. Tantia Beng tidak berhasil menahan diri lanjut ia kena terdesak mundur. Tiga, empat langkah ke belakang, dadanya terasa amat sumpek dan sesak. Buru-buru ia menarik napas panjang-panjang mengatur pernapasan secara diam-diam, setelah lewat beberapa saat dadanya baru terasa rada lega sehingga perlahan-lahan ia mulai berdiri tegak. Sebaliknya Cilan Pak yang menaruh percaya penuh terhadap kehebatan ilmu Hang Mong Chi Hiennya di mana setiap kali digunakan tentulah seorang manusia pun berhasil mempertahankannya. Siapa sangka dugaannya kali ini ternyata meleset, angin pukulan yang dilancarkan keluar ternyata sudah membentur oleh sebuah dinding hawa murni yang maha dasyat. Tidak kuasa lagi di dalam hati ia merasa sangat terperanjat, dalam keadaan itulah tubuhnya buru-buru mundur delapan dipa ke arah belakang. Tenggorokannya terasa amis, dada terasa bergolak sangat keras, tanpa bisa dicegah lagi ia muntahkan darah segar. Tetapi ia pun merupakan seorang lelaki yang bersifat keras kepala, dengan mentah-mentah ia menelan kembali darah ia munkrat keluar itu, dengan paksakan diri kuda-kudanya diperkuat. Di luar masing-masing pihak kelihatan seimbang, padahal Cilan Pak sudah menemui kerugian yang sangat besar. Hanya di dalam waktu yang amar singkatan Tia Beng sudah berhasil menenangkan hatinya kembali, sembari tertawa lantang ujarnya, ilmu sakti Hang Mong Chi Hie sudah aku pelajari, bagaimana kalau kita hentikan saja pertandingan kita kali ini sampai di sini saja? Ia sama sekali tidak mengetahui dirinya sudah mendapatkan kemenangan, di dalam anggapannya bentrokan yang terjadi barusan ini berkesudahan seri. Tetapi perkataan tersebut di dalam pendengaran Cilan Pak jauh lebih mengenaskan daripada ditusuk dengan golok, dengan amat sedih ia menghela nafas lalu bungkam diri dalam seribu bahasa. Selama ini Tan Kya Beng menaruh perasaan kagum terhadap sifat Cilan Pak, melihat wajah menunjukkan rasa malu ia pun tidak berbicara lebih lanjut lagi, kepada Saki serta si Huan, ujarnya, kalau memang majikan isana keburang emas sedang keluar, sedang di dalam isana pun cuma tinggal beberapa orang saja lebih baik kita kembali lagi ke sini, beberapa hari kemudian selama ini Saki serta si Huan menganggap Tan Kya Beng sebagai pentolan mereka, melihat dia ada maksud hendak mengundurkan diri dan melihat pula orang-orang isana keburang emas, entah sudah pergi kemana semua, hampir berbareng lantas jawabnya, rasanya memang hanya berbuat demikian-demikianlah Tan Kya Beng lantas merangkap tangannya menjurah ke arah Cilan Pak. Kalau memang suhungu sedang keluar, baklah biar siawute sekalian berkunjung kembali beberapa hari kemudian katanya. Selesai berkata dengan mengajak Saki serta si Huan bersama-sama berjalan keluar. Melihat musuh-musuhnya hendak berlalu dengan begitu mudah, Seng Siong segera mendengus dingin kepada Cilan Pak serunya setengah menyindir, selama ini isana keburang emas tidak pernah mengizinkan siapapun untuk meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup-hidup, apakah kali ini kau hendak melanggar kebiasaan tersebut lalu kalian bermaksud hendak terbuat apa? Teriak si Huan sambil putar badan dan menggetarkan pedangnya. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, hengtai bertiga boleh meninggalkan istana ini dengan hati lega, semua tanggung jawab akan aku kongsan supikul sendiri teriak Cilan Pak secara mendadak. Dari suara tertawanya Tan Kya Beng dapat menduga Bila hatinya pada saat ini sedang dirundung kesedihan dan kegusaran, ia tahu murid tertua dari majikan isana keburang emas tentu mempunyai kesulitan di dalam hatinya karena itu tanpa terasa lagi sambil putar badan katanya. Apakah dari pihak isana keburang emas kalau masih ada gerakan-gerakan yang lebih kejam? Mayoh cepat keluarkanlah semua kami tidak menyusahkan kongsan hengt kalian bertiga boleh cepat-cepat pergi dari sini aku mau lihat siapa yang berani mencegah perjalanan kalian bentak Cilan Pak keras dengan alis yang dikerutkan rapat-rapat. Bagaimanapun dia adalah tertua dari majikan keburang emas, dan memiliki ketegasan yang tak dapat dibantah oleh siapapun. Walaupun dalam hati Seng Siong merasa sangat tidak puas tetapi ia pun tak berani banyak bicara, akhirnya dengan uring-uringan si orang tua itu putar badan lalu mengundurkan diri ke ruangan belakang. Tan Kya Beng yang melihat kejadian itu, dalam hati merasa rada tidak enak, sehingga ia masih tetap berdiri tegak di tengah ruangan dalam hati pemuda ini merasa bingung harus pergi ataukah tetap tinggal di sini selagi Tan Kya Beng dibuat kebingungan itulah dengan langkah lebar Cilan Pak sudah melangkah ke depan, sembari menjurak ia tertawa tergelak. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, ha-ha-ha. Semula siang Heng lah yang menyambut kedatangan saudara-saudara sekalian, Sekarang, biarlah aku juga yang hantar kalian hengtai bertiga meninggalkan istana ini, mendengar Seng Majikan sudah keluarkan kata-kata mengusir tetamunya dari sana, Tan Kya Beng lantas merasa kurang leluasa untuk banyak cakap lagi. Kalau begitu Chai He harus mengucapkan terima kasih atas tindakan saudara ini katanya sambil balas menjura. Selesai berkata dengan langkah lebar pemuda itu lantas berjalan keluar dari istana tersebut. Setibanya di luar istana, terdengar Sak'i dengan perasaan terharu ujarnya, Cilan Pak tidak malu disebut seorang lelaki sejati, hanya sayang ia berada dalam perkampungan semacam ini. Heng jikalau ini hari bukan dia yang bersikap tegas. Kemungkinan sekali kita bakal menemui kesulitan lagi Tan Kya Beng mengangguk. Hei, 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 apa yang perlu ditakuti nyeletuk si hawan dari samping sambil memperdengarkan suara tertawa dinginnya yang tiada henti, kedatangan kita ini hari justru hendak mengadakan pengacauan secara besar-besaran, setelah punyai rencana, perlu apa kita harus merasa jari perkataanku bukannya bermaksud begitu Selatan Kya Beng memberi penerangan pertama, aku merasa keadaan di dalam isana keburang emas pada hari ini sangat aneh menurut kabar yang aku dengar di dalam isana keburang emas banyak terdapat jago-jago lihai, tetapi mengapa yang muncul hanya kongsansu bertiga apalagi majikan isana keburang emas pun tidak berada di rumah, kemanakah mereka pergi? Kedua jika didengar dari perkataan suhuku si awan dan asap selaksali, katanya di dalam isana keburang emas banyak dipasangi alat-alat rahasia mereka bukankah keadaan akan jauh lebih merepotkan menggunakan kesempatan ini kita buru-buru mengundurkan diri memang suatu tindakan yang paling tepat, sambung sak'ih membenarkan perkataan kawannya. Apalagi pada siang hari kita mengundurkan diri, nanti malam pun dapat kembali lagi. Jejak serta gerak-gerik majikan isana keburang emas harus kita perhatikan secara cermat, mereka bertiga sembari berjalan sembari bercakap-cakap, baru saja melewati sebuah mulut gunung, mendadak. Serentetan suara tertawa dingin yang amat merdu berkumandang datang memecahkan kesunyian. Perasaan Tan Kiya Beng jauh lebih tajam daripada kedua orang kawannya dengan gerakan yang paling cepat ia mempersiapkan diri. Siapa bentaknya keras? Tubuhnya laksana sambaran kilat menerjang ke arah depan. Tampaklah sisi darah berbaju hijau gui cician dengan wajah yang cerah berdiri di atas tumpukan batuan cadas dan memandang mereka bertiga sambil tertawa dingin tiada hentinya. Iiii kau pun berada di sini seru pemuda tersebut rada melengak, dengan cepat ia maju mendekat. Perlahan-lahan gui cician menghela nafas panjang. Heiii, bukankah disebabkan kalian karena kami tak terasa lagi Tan Kiya Beng memandang darat tersebut dengan wajah penuh keheranan? Terima kasih telah menonton!